Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kalah 10 Bab plantai penilaian harian Bagian part 2 Nomor 11 sampai dengan 20 Mari kita simak bersama-sama Nomor 11 Tumbuhan-tumbuhan Dalam tabel berikut dikelompokkan Kedalam famili yang sama Jadi disitu ada kelompok A dan juga Kelompok B Nah ciri-ciri dan nama famili Kelompok tumbuhan A dan B Yang benar adalah Kita identifikasi dulu Untuk yang kelompok A Disitu ada Glisin yang benar arti Dia kacang kedelai Lalu ada Fikna Kacang panjang Dan ada Arahis yang artinya Dia kacang tanah Nah ketiganya dikelompokkan Kedalam famili Papillionase Atau Fabase Karena memiliki ciri-ciri Bunganya berbentuk kupu-kupu Buahnya berbentuk Polong Dan mempunyai Bintil-bintil akar Nah sedangkan untuk Kelompok yang B Ada Solanum Yaitu kentang Solanum Solanum Melongena Terung Lalu ada Solanum Lycopersicum Tomat Dikelompokkan Kedalam famili Solanase Karena memiliki ciri-ciri Yang pertama Bunganya berbentuk bintang Atau terompet Dan memiliki Buah buni Atau buah kotak Maka disini Jawaban yang paling tepat Adalah yang D Nomor 12 Perhatikan Ciri-ciri Suatu tumbuhan Angiospermae berikut Yang pertama Memiliki sistem Perakaran tunggang Tulang daunnya Menyirip Batangnya Bercabang-cabang Dan berkambium Makota bunga Berjumlah 5 Nah berdasarkan Ciri-cirinya Tumbuhan tersebut itu Berfungsi sebagai Obat Hipertensi Kira-kira siapa Tumbuhannya Jadi dari ciri-cirinya Tadi di atas Menunjukkan Bahwa tumbuhan ini Masuk ke dalam Dikotil Jadi tumbuhan Dikotil ya Nah tumbuhan Dikotil yang punya Batang kambium Makota bunga Berjumlah 5 Dan yang utama Sebagai obat Hipertensi Itu adalah Mengkudu Atau Nama ilmiahnya Dia Morinda Jadi jawabannya Adalah Yang B Lalu untuk Yang A Sidium Itu adalah Nama ilmiah Dari jambu biji Yang C Nama ilmiah Dari tumbuhan Kinah Yang D Nama ilmiah Dari alang-alang Dan yang E Adalah rumput Gaca Oke jawabannya Yang B Nomor 13 Perhatikan gambar berikut Ketika jenis tanaman tersebut Dikelompokkan ke dalam kelas yang sama Karena memiliki persamaan ciri berupa Nah gambar pada soal secara berurutan Itu ada pohon kelapa Kemudian anggrek dan juga tebu Nah ini ketiganya termasuk ke dalam divisi spermatopita Atau tumbuhan berbiji Lalu subdivisinya adalah Angiospermae Atau tumbuhan berbiji tertutup Dan kelasnya adalah Kelas monokotil Yaitu memiliki satu keping daun lembaga Nah maka ciri ketiganya yang benar adalah Yang C Memiliki satu keping daun lembaga Nomor 14 Suatu tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut Tumbuhan dengan ciri-ciri tersebut Termasuk ke dalam famili Jadi cirinya bunganya berbentuk bintang Lalu memiliki buah buni Dan lapisan dalam buah Berair atau berdaging Nah ini ciri dari famili solanasi Jadi jawabannya yang D Lalu gimana dengan yang A Ekorbise Itu cirinya memiliki batang Yang bergetah dan berwarna putih Lalu untuk yang B Itu cirinya Bunganya berupa karang Dan tulang daunnya Sejajar dengan duri-duri kecil Di pinggir daun Untuk yang C Komposite Cirinya bunganya majemuk Berupa bunga tepi Dan bunga tabung Sedangkan yang lili Lili AC Memiliki ciri Dia ada umbi lapis Dan memiliki akar serabut Oke maka jawaban yang paling tepat adalah Yang D Nomor 15 Pasangan yang tepat antara nama famili Dari tumbuhan di samping Dan contoh tumbuhan lain Yang masih dalam satu famili adalah Oke jadi tumbuhan yang ada di gambar Itu adalah kacang tanah Nah kacang tanah itu masuk ke dalam Familinya Fabace Atau Papillionace Ciri-cirinya Dia memiliki dua ketel don Alias tumbuhan dikotil Buahnya berupa polong Bentuk bunganya menyerupai kupu-kupu Dan mampu mengikat nitrogen dari lingkungan Karena dia ada simbiosis mutualisme Antara akar kacang tanah Dengan bakteri Rhizobium Lalu untuk tumbuhan lain Yang masih dalam satu famili dengan kacang tanah Itu adalah putri malu dan juga kedelai Jadi jawabannya disini adalah yang D Nomor 16 Sekelompok peserta didik melakukan Pengamatan untuk mengidentifikasi Beberapa jenis tumbuhan Dari hasil pengamatan tersebut Diperoleh beberapa jenis tumbuhan Seperti berikut Jadi Tumbuhannya disitu ada Sampai dengan nomor 4 Selanjutnya dilakukan Identifikasi terhadap tumbuhan-tumbuhan tersebut Menggunakan kunci dikotomi Berdasarkan hasil identifikasi Nama tumbuhan beserta Urutan kunci dikotomi Yang benar adalah Oke kita cek satu persatu Yang pertama Tumbuhan satu Ciri-cirinya Tubuh belum bisa dibedakan Antara akar, batang, daun Serta talus berbentuk lembaran seperti hati Jadi urutan dikotominya adalah Satu B Tiga A Yaitu dia adalah tumbuhan B Untuk tumbuhan yang kedua Merupakan menunjukkan Ciri-ciri Tubuh sudah bisa dibedakan Antara akar, batang, dan daun Dia berkembang biak dengan biji Bakal bijinya dilindungi daun buah Serta mempunyai satu daun lembaga Jadi urutan kunci dikotomi tumbuhan dua adalah Satu A Dua B Empat A Dan juga lima A Jadi tumbuhan dua itu adalah Tumbuhan E pada kunci dikotomi Yang selanjutnya tumbuhan nomor tiga Menunjukkan ciri-ciri berupa Yang pertama Tubuh sudah bisa dibedakan Antara akar, batang, dan juga daun Berkembang biak dengan biji Serta bakal biji tidak dilindungi daun buah Jadi urutan dikotominya Tumbuhan tiga adalah Satu A Dua B Dan empat B Jadi dia adalah tumbuhan D Lalu untuk yang tumbuhan empat Cirinya Tubuh sudah dapat dibedakan Antara akar, batang, daun Serta berkembang Biak dengan spora Jadi urutan kunci dikotominya adalah Satu A Dua A Jadi dia tumbuhan A Tumbuhan nomor empat itu adalah tumbuhan A Tumbuhan lima Cirinya sudah bisa dibedakan Antara akar, batang, dan daun Berkembang biak dengan biji Bakal biji dilindungi daun buah Serta mempunyai dua buah daun lembaga Jadi urutan dikotomi untuk tumbuhan lima adalah Satu A Dua B Empat A Dan lima B Jadi tumbuhan lima ini adalah tumbuhan F Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B Tumbuhan dua adalah tumbuhan E dengan kunci dikotomi Satu A, dua B, empat A, dan lima A Nomor tujuh belas Perhatikan gambar berikut Pada proses pembuahan ganda Zigot akan terbentuk dari pertemuan antara Jadi disini untuk gambar yang Nomor satu, dua, dan juga tiga Itu adalah gambar dari Serbuk sari Nah serbuk sari ini memiliki tiga inti sel Yang nomor tiga Itu adalah inti sel vegetatif Nomor dua, inti sel generatif satu Dan nomor satu adalah inti sel generatif dua Oke jangan sampai terbalik ya Jadi yang ada di belakangnya inti sel vegetatif Itu adalah yang generatif satu Yang paling belakang generatif dua Kemudian untuk yang nomor empat Yang ada di tengah Diapit oleh nomor lima Itu adalah sel telur atau ovum Sedangkan yang nomor lima adalah sel sinergit Nomor lima sel sinergit Nomor enam, kandung lembaga sekunder Sedangkan nomor tujuh adalah antipoda Nah untuk tumbuhan angiosperma itu melakukan pembuahan ganda Bagaimana maksudnya? Nah disitu kan generatifnya ada dua Generatif satu dan generatif dua Generatif satu itu akan membuahi ovum Jadi nomor dua akan membuahi nomor empat Nah disitu baru terbentuk zigot Sedangkan untuk pembuahan yang kedua adalah yang nomor satu Inti sel generatif dua Yang nomor satu itu akan membuahi kandung lembaga stunder Atau KLS biasa menyebutnya Hasilnya adalah cadangan makanan atau endosperum Maka disini zigot akan terbentuk dari pertemuan antara nomor dua dan nomor empat Jawabannya adalah yang C Lanjut ke nomor delapan belas Endosperum merupakan makanan cadangan bagi embryo pada awal masa pertumbuhannya Endosperum berasal dari peleburan antara Nah ini sudah kita bahas tadi ya Jadi endosperum itu cadangan makanan berasal dari inti sel generatif dua yang membuahi kandung lembaga stunder Maka jawabannya adalah yang D Jadi inti sel spermanya bersifat haploid Bukan diploid Nomor sembilan belas Tumbuhan berikut yang berperan sebagai vegetasi perintis adalah Jadi vegetasi perintis itu adalah vegetasi yang dapat melakukan batuan Sehingga secara bertahap akan membentuk tanah baru yang berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman lainnya Jadi ini kayak tanaman awal gitu ya Tapi sebelum tanaman sih lebih tepatnya fungsinya dia memang untuk melakukan batuan agar bisa menjadi tanah Dan nanti barulah muncul tanaman Lumut yang bisa digunakan untuk vegetasi perintis itu adalah golongan dari markantia dan juga nototilas Jadi jawabannya adalah yang D Sedangkan untuk yang areka Setasu dimanfaatkan untuk obat cacing Lalu untuk likopodium ini biasanya untuk tanaman hias Obat batuk, obat sesak nafas, bahkan juga obat bisul Dan zamia SP ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias Kalau eikwisetum untuk obat sakit otot atau tulang Obat diuretik bisa juga untuk pembersih pisau, garpu, dan juga sendok Yang selanjutnya Adrographis itu bisa dimanfaatkan sebagai obat diabetes dan juga hipertensi Lalu yang terakhir Pespalum itu dimanfaatkan sebagai pakan ternak Nomor 20 Contoh tumbuhan paku berikut yang berperan dalam siklus nitrogen adalah Jadi disini tanaman yang bisa untuk siklus nitrogen Terutama tumbuhan paku Adalah azolapinata Jadi dia bisa bersimbiosis dengan anabaina Untuk mengikat nitrogen bebas di udara Oleh karena itu si azolapinata itu bisa berperan dalam siklus nitrogen di lingkungan Lalu yang selanjutnya untuk asplenium nidus Itu dimanfaatkan sebagai tanaman hias Eikwisetum sudah tahu ya Seperti yang tadi Obat sakit otot, tulang, dan lain-lain Kemudian untuk meraselia krenata Ini bisa digunakan sebagai bahan makanan Gleisenia untuk pelindung tanaman persemayan Jadi jawabannya disini adalah yang A Azolapinata Sekian pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Untuk pembahasan selanjutnya Ditunggu ya di channel Biologi Education Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih